Perjalanan kita di satu menit pertama ini sudah mulai rame, disini ada hotel Mejore, restoran and rooftop bar, disini ada Wawawiwi, warung Wawawiwi, ya jadi menggunakan nama kearifan lokal, Wawawiwi itu berarti Oke teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini Kembali lagi di channel BK6060 Pro, kita akan menyusuri jalur lintas jalan Amat, desa Amat, Karangasem, Bali, kita akan menuju daerah Sunset Point teman-teman semuanya Kita akan melihat situasi update yang terjadi di jalan Sunset Point bersama Pak Eka Armada Oke teman-teman, kita akan lanjut dulu ya menyusuri jalan yang ada di sepanjang desa Amat ini Di sebelah kiri teman-teman, itu ada objek wisata Pantai Jemeluk namanya, yang mana merupakan spot diving yang berada di desa Amat ini teman-teman Semoga suaranya umroh terdengar jelas karena anginnya cukup kencang karena kita sedang bergenara dan tidak menggunakan alat motoflog sesuai dengan seharusnya begitu teman-teman Kita akan melintasi jalur desa Amat ini Ya beginilah teman-teman, situasi terkini yang terjadi di jalur lintas jalan desa Amat di Suriari ini Menjelang Maghrib begitu, menjelang Sandi Kale, lalu Pasar Balunya teman-teman Bisa dilihat, disini pariwisatanya sudah mulai rame ya Sudah mulai bangkit, tidak seperti pada saat pandemi COVID-19 kemarin Disini juga masih sudah banyak arsok-arsok yang buka Disini fasilitas penunjang pariwisata seperti cafe, warung-warung, seperti itu teman-teman Ada GFC juga disini, bagi teman-teman dengan budget yang ikiniwis bisa mencoba di warung GFC itu Disini juga ada minimarket teman-teman Inilah situasinya, jadi sudah cukup rame ya Namu-tamu di sepanjang perjalanan kita Di satu menit pertama ini sudah mulai rame Disini ada hotel Mejori, restoran-restoran and rooftop bar Disini ada wah-wah-wi-wi, warung wah-wah-wi-wi Ya, jadi menggunakan nama kearifan lokal Wah-wah-wi-wi itu berarti Warah-wi-wi mungkin Warah-wi-wi ngomongnya, warah-wi-wi gak jelas gitu Wah-wah-wi-wi namanya teman-teman Itu ya situasi terkini teman-teman Mudah-mudahan nanti kita masih bisa melihat panorama Gunung Agung di sore hari ini Di sunset pointnya amat Kita akan menanjak saat ini teman-teman semuanya Pak Eka, siap-siap Pak Eka, kita akan menanjak ya Jadi dari hotel Daulia Amat itu menuju ke sunset point itu sendiri Kurang lebih sekitar 1 km teman-teman 1 km tapi jalannya menanjak nanti Karena disana adalah spot terbaik yang ada di desa amat ini untuk menikmati panorama pantai, gunung, dan sunset Itu teman-teman semuanya Inilah ya teman-teman Bisa dilihat di sebelah kiri ini ada Amat Cafe Hotel Kubun Wayan Jukung Bali, Bungalau Kalau malam disini teman-teman yang bertibur diamet itu rusakan menggunakan kendaraan dengan lampu penerangan yang cukup memadai Karena sepanjang perjalanan ini Omro tidak melihat ada lampu penerangan jalan Tidak ada Pak Dea? Tidak ada lampu penerangan jalan Mungkin kalau ada lampu-lampu yang berterbangan itu diabaikan saja teman-teman Karena itu bukan lampu Itu adalah hal mistis Jadi mohon diabaikan Demi keselamatan teman-teman semuanya Ya skip-skip Itu intermesu saja tadi mohon maaf buat teman-teman yang berada di daerah Amat ini Omro hanya sekedar intermesu saja Biar kontennya tidak basi teman-teman Nah ini di sebelah kiri ada Sunrise Cafe Nah itu pantai teman-teman Jadi akses jalan desa Amat ini Persebelahan ya dengan pantai Amat teman-teman Jadi disini juga banyak fasilitas penunjang seperti diving Bagi teman-teman semuanya yang sedang dengan diving Snorkeling atau aktivitas laut Bisa berkunjung ke desa Amat ini Galang Kangin Bungaluh Nah jadi disini banyak homestay juga Tidak hanya hotel dan resort Disini juga banyak homestay teman-teman Jadi teman-teman yang memiliki bajet terbatas Bajet terbatas yang ingin berlibur Atau staycation di daerah Amat ini Bisa menyewa homestay yang ada disini Atau Bungaluh Karena harganya pasti terjangkau teman-teman Lalu untuk hotel disini teman-teman Bisa cek ya di website travel.com Mungkin atau di booking.com Itu harganya, rims harganya di daerah Amat ini Disaran di Sibule lagi menonton Orang bermain volley teman-teman Jadi untuk rims harganya Kita kembali lagi Untuk rims harga hotel disini Itu 300 ribu sampai dengan 1 jutaan teman-teman Untuk homestaynya sendiri Mulai harga 50 sampai 80 100 ribu teman-teman semuanya Oke Kita sedang menanjak ini Untuk menuju ke sunset point Jadi beginilah Pereknya teman-teman Jadi teman-teman yang Mencoba untuk bersepeda Tapi teman-teman bukan bersepeda Jangan coba-coba untuk menyewa sepeda disini Lebih baik menyewa sepeda motor Oke Ini biar teman-teman panoramanya Sangat luar biasa teman-teman Bisa dilihat Kita akan lewati dulu Karena di depan itu sudah Spot yang akan kita kunjungi Yaitu sunset point Oke Kita lanjut dulu teman-teman Di sebelah kanan ada Blue Earth Village Yang merupakan tempat yoga Tempat gym Sun Resto Oke Ini kita parkir disana pak sih Oke Kita parkir di Sebelah sini aja pak sih Jadi di spot Sunset point Amet Ini juga parkir mobilnya Cukup luas Teman-teman semuanya Bisa dilihat disini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax